Oh ya sekali ini ada sudah motor Yamaha Mio M3 Blue Chia nih ya guys cuma catnya nih cat sendiri ya jadi customernya ini menginginkan tenaganya lebih besar lagi ya ada solusi buat kalian yang pengen upgrade Yamaha Mio M3 kalian ya kalian bisa terapkan piston Honda Oke jadi kalian bisa manfaatkan piston bawaan Honda Sonic ya ukuran standarnya ini kurang 58 ya Oke jadi Yamaha Mio M3 ini akan kita upgrade menjadi 150-an ya kurang lebih caranya kalian papas bagian bokong pistonnya ya bagian bokong pistonnya ketukang bubut kalau pingin rapi bawa aja ketukang bubut terus ukur lagi terus bagian bokong pistonnya kalian samain dengan piston bawaan standar Mio M3 ya seperti ini guys Oke jadi bubut ya jadi di bubut ya disamain seperti ini ke tukang bubut ya maka piston Honda Sonic ini bisa bermanfaat buat board up Yamaha M3 ini ya untuk ukuran penya sama ya ukuran 13 ini kelebihan piston Honda Sonic itu sendiri dia lebih cenong ya seperti ini Oke untuk bagian untuk bagian klapnya kalian bisa coba pakai standarnya dulu ya kita akan upgrade sesinya dulu nanti kita akan lihat hasilnya ya untuk boringnya sendiri ini kita tanam besi ya jadi boringnya kita kasih liner besi kita rubah agar bisa masuk piston Honda Sonic itu sendiri ya Oke kita simak bersama-sama masih bersama Bro Irfan yang akan mencoba pour up Yamaha Mio M3 ini semoga hasilnya maksimal ya jangan lupa yang baru masuk ke channel kami dukung channel kami dengan cara tekan tombol subrek tetap stainstain my channel salam gaspol oke guys untuk perubahan piston bawaan Honda Sonic itu sendiri perhatikan bagian sini ya Jadi kalian untuk merubah bagian bokongnya sebelum dipasang seberang kalian tes dulu apakah bokong pistonnya nabrak kita ke bagian ini ya bagian injektor oli ini ya oke penyemprot oli di bagian dalam ini ya jadi hati-hati jangan sampai nabrak ke bagian jet oil ini kita simak bersama-sama Oh ya kita mulai pemasangan ya jadi pistonnya kita gunakan produk dari NPP ya piston ini saya ingatkan lagi tidak PNP kalian harus melakukan perubahan di area bokong pistonnya ya kalian harus rat apa ya ukur rata bokongnya dengan piston standar Yamaha Mio M3 ya kalian wajib ketuang bubut untuk melakukan perubahan ini kalau kalian tidak punya alat bubutnya ya agar hasilnya maksimal Oke masih proses pemasangan perubahan piston meroyupan kita lihat bersama-sama guys sambil menunggu pistonnya terpasang kita bahas dulu borinya ya jadi nih boring bawaan Yamaha Mio M3 ini ya boring ini sebenarnya belum rusak sih kilometernya masih 40.000 cuma kita manfaatkan lagi jadi boring yang bekas bawaan Yamaha Mio M3 ini kita berubah ya ketukang bubut juga ini ya kita ganti linernya dengan menggunakan liner besi ya di sini mudah-mudahan ini boringnya awet ya mud karena kita ke tukang bubut yang sudah terkenal ya dengan boring boring kualitasnya yang lumayan bagus Oke ini bentuknya seperti ini kita rubah untuk diameter luarnya kita review dulu ya sebentar Oke untuk diameter luarnya ini 62 ya di diameter luarnya 62 untuk boringnya jadi sangat aman sekali pada proses pemasangan ke ini tidak seret ya Oh ya kita mulai pemasangnya ya untuk pakingnya sendiri wajib ganti dengan yang baru ya agar olinya tidak bocor atau tidak rembes bagian belakang boringnya untuk pemasangan paking seperti biasa biasa jangan gunakan lem untuk originalnya Oke setelah pakingnya terpasang kita akan pasang boringnya guys masih dalam proses pemasangan ya untuk pemasangan sendiri memang lumayan ini ya kalau tidak di lepas dari rangka nya lumayan susah sehingga lumayan sedikit ada waktu ya Oke Alhamdulillah untuk pemasangannya lancar kita akan coba ya nanti pergerakan pistonnya tahan berikutnya Oke kita akan lihat pergerakan bagus untuk pergerakannya jadi seperti ini ya Oke mantap mantap ya Oke sudah kita posisikan di top untuk indan X nya ini sudah ada catatannya sih untuk produk dari NPP itu sendiri jadi kalian tidak usah takut tertukar ya Oke mungkin itu aja informasinya untuk pemasangan pistonnya Alhamdulillah sudah beres kita pasang piston Honda Sonic dan ukuran standar ya Oke guys masih dalam proses penyekiran nanti ada porting polis juga dari bro Irfan ya untuk klapnya kita maksimalkan dulu untuk pakai yang standarnya karena customernya budgetnya sampai di piston boring dan injektor ya untuk injektornya kita akan gunakan kode BK6 E3770 strip 00 ini untuk spek harganya 150 150 cukup pakai ini ya atau bisa juga kalian lebih hemat untuk bisa gunakan injektor bawaan Yamaha erok BB8 ya kodenya ya tapi di Yamaha M3 ini kita akan gunakan injektor kode BK6 E770 strip 00 ini bawaan Yamaha R15 versi 3 untuk harganya sendiri nih kurang lebih 500 ribu ya kita simak nanti kita akan lihat berhasilnya masih bersama bro Irfan salam gaspol oke guys masih dalam proses perakitan hitnya ya untuk pakingnya sendiri ini pakai bawaan standarnya cuma cuma dilebarin ya bagian lubangnya karena ini kita sudah memakan piston kurang 58 ya kalau misalkan tidak dilebarin nanti akan menghalangin ke sini dan dan bisa menimbulkan noise ya akibat paking tidak dilebarin jadi sesuai sesuaiin diameter paking ini dengan diameter pistonnya oke kita simak bersama-sama kita akan mulai pemasangan salam gaspol oke guys masih dalam proses penyetelan klep ya disini untuk spec headnya klepnya kita masih gunakan pakai bawaan karena kita ini masih karena customer nya masih menggunakan motor ini sebagai motor harian ya jadi buat kerja juga buat punya buat harian lah tidak bukan buat balap jadi ini untuk spec mesinnya kita spec headnya masih kita pertahankan bukan standarnya dari klepnya juga cuma kita bikin porting polis nokon asnya masih standaran oke berinformasi dalam proses penyetelan klepnya nanti injektonnya kita gunakan kode BK6 simak terus guys salam gaspol oh ya sudah sampai proses pemasangan kenal pot ya untuk spek kenal pot nya kita gunakan kenal pot versi t-sugi ya jadi semi bobok oke nanti kita akan lihat suaranya setelah kita pasang piston bawaan Honda Sonic ya Oke simak terus guys hasilnya oke guys Alhamdulillah untuk Yamaha Mi M3 ini sudah beres kita rakit ya mesinnya sekarang kita akan reset dulu ya ecunya dan gunakan diagnostic tool versi yang lama ya karena ini masih bisa connect ya untuk ecu ini Oke kita simak bersama-sama selamat menikmati oke guys kita bongkar dulu kenal potnya ya ternyata ada kebocoran di bagian kenal pot ya kita benerin dulu setelah tadi kita pasang ya sebelumnya ternyata di bagian kepala kenal potnya ada bocor ya berinformasi dalam proses perbaikan paking kenal potnya oke guys setelah kita perbaiki kenal potnya ya ternyata pakingnya sudah tidak layak pakai kita kita ganti dengan paking yang baru ya kita akan coba nyalain untuk kilometer langsung untuk RPM normal ya 1600an suara mesin lumayan halus suara mesin lumayan halus ini menjadi 150cc dengan dengan menggunakan piston Honda Sonic ya oke mungkin itu aja informasi dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang khususnya mempunyai sepeda motor Yamaha M3 ini dengan keluhan tenaganya lemot ya oke bisa diakalin atau di upgrade pistonnya dengan menggunakan piston bawaan Honda Sonic ya untuk induktornya bisa gunakan pakai BB8 atau BK6 untuk harganya sendiri kalian bisa dicek Yamaha pat catalog nanti link tutorialnya ada di deskripsi ya sampai berjumpa di video selanjutnya dan konten-konten yang sangat bermanfaat usia menangani permasalahan yang menjari jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya salam gas wow